Selamat datang di channel Pantar Tutorial Saya doakan semuanya panjang umur, sehat selalu dan dimurahkan rezekinya, amin Oke, baiklah, disini saya akan membahas cara mengetahui bahwa WA kita itu sedang diblokir atau tidak ya oleh seseorang terutama orang terdekat pastinya ya kalau orang yang tidak kenal ya masa bodoh lah, tidak terlalu peduli gitu ya Nah, untuk mengetahui bagaimana caranya Oke, sebelumnya saya akan kasih tahu dulu langsung ke whatsappnya gimana sih cara memblokirnya, nah ini ya langsung klik aja disini langsung klik disini, kemudian kita langsung ke bawah nah ini ya, disini kan ada fitur blokir ya jadi kalau kita tidak suka dengan seseorang atau WA tersebut mengganggu ya tinggal blokir saja gitu nah lalu gimana caranya mengetahui WA kita itu diblokir atau tidak gitu nah ini ya, nah yang pertama ini ini kebetulan WA ini sudah diblokir jadi yang pertama ini ya tidak ada foto profilnya ya kalau emang dari awalnya dia sudah ada foto profil kemudian tiba-tiba foto profilnya hilang itu biasanya identik dengan WA kita itu diblokir oleh si dia ya karena yang lainnya itu pasti ada foto profilnya gitu kalau emang dari awalnya selalu ada gitu ya oke nah yang kedua gimana, yang kedua itu ini nah di bawah tulisan nama ini ya di bawah tulisan patar tutorial ini ini tidak ada tulisan online kalau emang dia sedang online ya atau kalau dia sedang online, offline setidaknya ini ada tulisan terakhir dilihat pukul sekian biasanya ada tulisannya itu ya atau antara online atau terakhir dilihat itu aja sih nah misalnya kayak gini kalau yang online atau yang offline ya nah ini ya terakhir dilihat ya pukul 23.28 nah itu artinya WA ini tidak memblokir saya gitu ini hanya dia sedang offline gitu nah lalu yang ketiga gimana nah ya untuk yang ketiga itu langsung saja kita ke sini ya kita ketikan namanya tadi ya patar ya nah langsung ke sini ya nah ini ya ini nomor nama ini ya patar tutorial ini kan yang memblokir saya yang memblokir nomor hp ini ya WA ini ya nah itu apa bedanya gitu nah ini ya yang lainnya itu kan ada tulisan semua ya di bawahnya itu ya ini ya kayak oralet labora alhamdulillah nah tidak dapat bicara whatsapp saja gitu nah sedangkan yang ini yang ini itu tidak ada tulisan di bawahnya gitu dan tidak ada fotonya ya nah itu artinya sudah dipastikan WA kita diblokir ya walaupun disini juga ada nih ya ini ada fotonya tapi tulisan di bawahnya tidak ada tapi fotonya ada gitu ya itu artinya ya WA kita tidak diblokir karena masih ada gambar foto profilnya gitu sedangkan ini dua-duanya tidak ada ya foto profil tidak ada dan tulisan di bawahnya tidak ada itu sudah mengindikasikan bahwa WA kita sudah pasti 99% diblokir ya nah ini cara mengetahui yang ketiga nah untuk yang keempat gimana nah untuk yang keempat langsung saja ya kita chat saja gitu nah ini ya jadi ketika kita chat sudah bermenit-menit bahkan berjam-jam hanya centang satu itu artinya sudah positif WA kita itu diblokir ya dari beberapa poin tadi ya yang saya jelaskan ada empat cara tadi ya untuk mengetahui bahwa WA kita sudah diblokir itu sudah pasti ya jadi gitu ya cara mengetahui kalau WA kita itu sedang diblokir atau tidak oke ya saya rasa paham semoga membantu dan bermanfaat terima kasih